Hi guys, welcome to backlink channel ketemu lagi bersama gue di channel info id oke, di video kali ini aku akan berbagi sebuah tips dan juga tutorial buat kalian semua yaitu, bagaimana cara menyalin atau copy sebuah hashtag di dalam instagram oke, mungkin tujuan kalian untuk membuat sebuah postingan kalian lebih dikenal oleh banyak orang yaitu salah satunya dengan cara meng-copy hashtag yang ada di postingan orang lain nah, mungkin kalau kita menulis satu persatu itu caranya cukup lama dan juga pegel juga ya teman-teman dan disini kalau kita menyalinnya langsung di aplikasi instagram seperti ini misalnya kita klik dan tahan, itu tidak bakalan bisa teman-teman ya tidak bakalan bisa, yang ada malah hanya menyentuh hashtagnya doang atau masuk ke dalam hashtagnya doang nah, disini bagaimana cara menyalin hashtag-hashtag tersebut nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman kalau misalnya kalian melihat sebuah postingan seperti ini kok banyak hashtagnya, mau kalian pakai atau kalian copas ya misalnya nah, kalian klik tiga titik aja disini nah, kalian pilih namanya salin tautan teman-teman nah, misalnya sudah tersalin, kalian bisa masuk ke google chrome disini oke teman-teman, kalau misalnya kalian sudah masuk ke google chrome, silakan kalian copas aja disini ya tempel nah, masuk ke instagramnya langsung klik aja teman-teman nanti bakalan muncul instagram tapi versi desktop, kayak gitu sih nah, muncul kayak gini ya ini pencet aja not no gak apa-apa nah, di bagian bawah ini kan ada ya ceknya tuh nah, silakan kalian copi melalui ini aja teman-teman ya, ya nah, ini teman-teman silakan kalian salin nah, salin kalian bisa langsung mau disimpen dulu gak apa-apa misalnya misalnya penggambinnya catatan disini misalnya mau disimpen dicatatatan atau kalian langsung mau copas lagi di postingan kalian sudah gak apa-apa oke teman-teman, jadi nanti kalau misalnya udah kalian salin kalian mau save lagi gak apa-apa di misalnya catatan atau langsung mau dibikin buat postingan kalian di instagram ya, secara pastenya kan gampang tinggal paste doang ya, kayak gitu teman-teman ya ini itu aja yang dulu yang udah bisa sampaikan jadi, cara menyalin copy pastenya kalian tinggal salin dulu tautannya kalian masuk ke google chrome dan disalin lewat situ oke, sampai jumpa lagi-lagi di next video dan suka dengan video ini silahkan kalian beri like dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa informasi dan tips yang lainnya silahkan kalian ikuti channel ini dengan cara subscribe oke, thanks for watching and see you next time and bye bye selamat menikmati